. Viral di media sosial aksi heroik seorang anggota polisi yang merupakan personel satuan lalu lintas Polres Kuburaya. Anggota polisi tersebut mengorbankan sepeda motornya untuk mengganjal bus angkutan umum yang mogok di Jembatan Kapuas II pada Sabtu, 30 Desember 2023. Adapun insiden bus mogok tersebut diketahui terjadi di Jembatan Kapuas II, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya Kalbar. Aksi heroik anggota polisi itu kini viral di media sosial, salah satunya Instagram undercover, ID. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa bus tersebut mogok dalam perjalanan Pontianak menuju Putus Sibau. Dalam unggahan yak beredar, tampak sepeda motor milik polisi itu berada di bawah kolong bus. Adapun anggota polisi yang melakukan aksi heroik tersebut adalah Brigadir Duano Vandro. Dengan penuh pengorbanan, Brigadir Duano Vandro memilih membiarkan sepeda motornya rusak untuk digunakan sebagai penghalang agar bus tidak meluncur mundur yang bisa saja mengakibatkan hilangnya nyawa. Unggahan yang U, bus angkutan umum tujuan Pontianak Putus Sibau sedang melintas di Jembatan Kapuas II. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!